Desa Pusuk Lestari Desa Pusuk Lestari merupakan salah satu desa dari 9 desa yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat NTB Dan Desa Pusuk Lestari adalah desa pemekaran dari Desa Lembah Sari Dengan jumlah 4 dusun, yaitu dusun batu penyu, kedondong bawah, kedondong atas, dan dusun pusuk Kondisi geografisnya berupa daerah pegunungan dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani dan berkebun Desa Pusuk Lestari adalah desa yang memiliki potensi wisata alam dengan suguhan alam yang masih alami Seperti salah satunya adalah wisata Fornace Monkey dan Pusuk Baik Park Dengan melihat sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani Hasil hutan dan juga merambah pohon-pohon untuk dijadikan kayu ikat atau kayu bakar Yang selanjutnya para petani tersebut menjualnya ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Melihat kondisi tersebut, untuk menjaga kelestarian alamnya, pemerintah desa bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat Berinisiatif membuka lapangan usaha untuk masyarakat desa pusuk lestari, yakni dengan membuka pasar kuliner Dimana dengan adanya pasar kuliner tersebut, masyarakat yang awalnya bermata pencaharian sebagai petani Hasil hutan dan merambah hutan atau illegal logging yang mencapai 300 hingga 400 pohon ditebang Kini dengan adanya pasar kuliner tersebut, sebagian besar masyarakat beralih profesi sebagai pedagang Seperti Ibu Aminah ini Sementara itu, Misnah salah satu pedagang juga yang ada di pasar kuliner desa pusuk lestari mengungkapkan Ia berjualan dari pagi sampai sore dengan penghasilan rata-rata 200 hingga 600 ribu rupiah Yang berjualan berbagai macam makanan dan minuman Seperti nasi, kopi, snek-snek ringan, bantal, air aren atau yang biasa disebut tuak manis Dan berbagai hasil perkebunan yang ada di wilayah desa pusuk lestari Sementara Muhammad Supardi, sekdes pusuk lestari mengungkapkan Pasar kuliner yang ada di sepanjang jalan dari dusun batu penyu sampai dusun pusuk ini Pada awalnya merupakan tempat berjualan yang tidak begitu rapi atau kumuh Sehingga pemerintah desa di bawah naungan BUMDES mengambil langkah untuk membantu pengelolaannya Sehingga sampai saat ini jumlah pasar kuliner yang sudah ada mencapai 50 unit dari target 200 unit pasar kuliner Dimana kawasan pasar kuliner ini tertata dengan rapi, bersih dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas umum Seperti ketersediaannya air bersih, toilet dan lahan parkir yang luas Dimana dengan adanya lahan parkir ini, masyarakat yang lain selain para pedagang juga bisa mendapatkan penghasilan sebagai juru parkir Sehingga para pengunjung merasa nyaman dan juga aman Mengingat para pengunjung tempat ini adalah masyarakat yang dari Lombok Barat, Kota Mataram dan juga Lombok Utara Sehingga tempat ini selalu ramai Dan mengingat juga lokasi pasar kuliner ini berada di tapal batas antara Kabupaten Lombok Barat dengan Lombok Utara Ramin ada cara-cara, balik-balik Dan pirang, galungan itu kan? Ramin Kan terbagi, pirang itu di kanci dengan T kan Di kan, pirang itu ramin-rami ini Di kanci temakir pak, di mesak kan Itu apa namanya, logalogging yang dilakukan oleh masyarakat kami ya, Desa Pusok Lestari ini Masyarakat kami yang sebelum adanya kuliner ini sangat banyak sebetulnya Sangat-sangat luas Itu kurang lebih dia hampir mencapai sekian hektare untuk perambahan itu sendiri Kalau kita total misalnya dengan jumlah pohon yang dirusak itu mungkin hampir 300-400an pohon itu yang dirusak Tetapi setelah adanya, apa namanya, masyarakat kami pindah profesi menjadi pedagang Kami pun dari desa untuk segera melakukan tindakan perbaikan terhadap lingkungan tersebut Dan ini dengan cara kita menanam kembali pohon-pohon yang ada di kawasan hutan tersebut Pasar kuliner Desa Pusok Lestari selain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakatnya Pemerintah desa juga bisa menampung hasil hutan Menampung hasil UKM-UKM Seperti UKM pembuatan gula aren, gula semut, dan madu trigona Kejarlah keunggulan maka kesuksesan akan menghampirin Kami dari TPID, Kecamatan Petulayar, Kabupaten Lombok Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!